Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, halo. Waalaikumsalam. 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 Ini masih 13 orang. Yang lain sepertinya masih tidur ini ya. Atau gimana. Ketua kelasnya belum bergabung juga ya? Belum kayaknya, Sir. Belum ya. Oke, ya sudah. Saya sapa dulu yang sudah bergabung ya. Ada Miss Nola Nurtika. Selamat pagi Miss Nola. Sepertinya sedang mencari apa gitu? Ngeliatnya gitu. Atau sambil mengerjakan tugas Miss Nola? Iya ada. Tugas dari sekolah. Oke. Sehat pagi ini Miss Nola? Oke. Seperti yang salah. Iya. Oke. Alhamdulillah ini ketua kelas sudah bergabung. Mr. Nabil sudah bergabung. Walaupun belum kelihatan orangnya. Ada Mr. Bambang. Selamat pagi. Gimana? Sehat pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Karena belum ada tugas, makanya wajah semua sepertinya masih cerah-cerah. Ada tugas semangat Pak. Oke. Karena belum diberikan lembar kerja ya. Semangat juga. Selanjutnya ada Miss Mawadah. Miss Mawadah. Hello Miss Mawadah. Iya. Sehat? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Selanjutnya ada Miss Nosta. Miss Nostalgia. Nosta ya. Sehat pagi ini Miss Mawadah? Ya Alhamdulillah luar biasa Pak. Luar biasa. Bapak gimana Tuhan? Alhamdulillah sehat. Mr. Nabil minta tolong waro-waro di grup WhatsApp dong agar segera bergabung ya teman-temannya yang lain. Karena sepertinya masih lima atau enam orang yang masih belum bergabung bersama kita. Oke Pak. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ada Miss Peradiana. Wajahnya kenapa belum memerah gitu ya Miss Peradiana? Ini karena kamera laptop kah atau penjahayaannya yang kurang ini ya? How are you this morning Miss Peradiana? Yeah I'm great as usual. How about you? Oke fine. Thank you for asking Miss Peradiana. I hope you get ready for today's session. Yeah so of course I'm ready. Oke. Next. Yang dari kemarin konsisten sepertinya hanya memperlihatkan setengah wajahnya Miss Siti Suhariya. Halo Miss Siti sehat pagi ini? Halo Alhamdulillah. I'm fine. Alhamdulillah. Thank you. Oke. Selanjutnya ada Miss Nia. Miss Nia Parzuniati. Iya Mister. Soalnya di samping juga lagi ada pelatihan juga Mister. Luar biasa ya. Dia ikut yang LMS. Oh yang ini berarti untuk yang SD Jakarta Utara? Bukan yang sekolah pusat keunggulan Mister. Oh pusat keunggulan. Karena nanti jam 10 saya ngisi juga tapi yang untuk SD kelas bawah Jakarta Utara. Jadi sesi kita pada hari ini sampai 9.30 saja. Gitu. Oke selanjutnya ada Miss Riani. Halo Miss Riani. Suaranya imut sekali ya suaranya. Halo Mister. Halo. Sudah kedengeran? Oke sudah kedengeran sekarang. Harus teriak dulu berarti ya. Iya. I'm sorry I'm not good because I'm sick. Oke. Lagi rada Mister sorry ya. Oke tidak apa ya. Mudah-mudahan segera diberikan kesemuan ya Miss Riani ya. Amin. Oke. Kemudian selanjutnya ada Miss Rina Nursanti. Halo Miss Rina Nursanti. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana hari ini Miss Rina? Bagus. Oke. I hope you will be ready for our session today ya. Untuk Miss Rina Nursanti dan teman-teman yang lainnya. Kemudian ada Miss Widya Stuti. Suara saya kok gitu ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Miss Widya Stuti. Sehat ya Miss ya? Pagi. Alhamdulillah. So far so good. So far so good. Oke. Thank you. Kemudian Mr. Nabil Rido sudah di ini? Sudah di waro-waro di grup WhatsAppnya? Sudah Pak. Atau belum pada bangun ya teman-teman. Atau sedang berolahraga pagi. Ini Ibu Winar nih di WhatsApp bilangnya rumahnya lagi mati lampu. Jadi wifi-nya off. Oh begitu. Ya sudah. Oke selanjutnya ada Miss Lili Andriani. Miss Lili Andriani. Ya sudah. Oke. Sehat lagi nih Miss Lili ya? Ya sehat alhamdulillah. Nah fine. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Miss Tuti Asmuni. Miss Tuti Asmuni yang konsisten menggunakan masker dari kemarin ya. Seperti Ked dan di sekolah. Oke bagus-bagus. Harus ini ya. Mas Murni pakai R Pak. Murninya Pak. Oh iya Asmurni ya. Mungkin. Iya. Bukan Tuti Asmuni ya. Iya. Asmurni kan melawat Pak. Terima kasih banyak. Apa khabar kamu hari ini Miss Kristina Nino Irmawati ya? Halo. Selamat pagi, Tuan. Saya baik-baik. Terima kasih. Apa khabar kamu? Terima kasih. Kamu baik-baik hari ini? And then nice update you got there. Bad one. I hope you will be ready for our session today. Oke. Next one we got Miss Friska Aulia Agata. Halo Miss Friska. Halo Sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat hari ini ya Miss Friska ya? Alhamdulillah. 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 Kemudian ada Miss Ri Mulyati. Our Sanger Teacher. Good morning Miss Ri Mulyati. Hai Sir. Apa yang terjadi? Fine ya. Saya harap Miss Ri Mulyati juga sudah siap untuk hari ini ya. Untuk kita lanjutkan diskusi kita. Kita lanjutkan share kita. Kemudian ini ada SMK Ilham. Tadi sudah saya panggil ya. Ilham itu siapa ya? Oh iya. Miss Riani ya. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada ada yang hanya kelihatan bahasa Inggris SMK saja ini. Sebentar. Miss Titi Asmudi sudah. Kemudian Vicky. 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 Hello. Miss Vicky. Do you mind please turn your camera on so I can see your face? sehat Titi Asmudi. Oke. Sehat Titi Asmudi ya? Miss Vicky ya? Dari awal. Yes sir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kemudian satu lagi yang belum saya sapa. Ini namanya. Namanya Bahasa Inggris SMKN 1 Jakarta. Still no name. Ini siapa ya? Ini Bu Titi Pak. Siapa? Bu Titi Asmurni. Kalau Miss Titi sudah ada namanya. Yang terakhir. Yang terakhir ini yang paling bawah namanya Bahasa Inggris SMKN 1 Jakarta. Bu Nina Oh iya Bu Nina Mr. Nabil mungkin di tolong dibantu ya agar dimasukkan damanya ya Iya katanya zoomnya lagi dibukain Oke Satu ini ya Oke kita mulai saja ya Bapak Ibu ya, Alhamdulillah sudah dua puluhan yang bergabung Ada yang belum sesapa? Sudah sesapa semua ya Ini suaranya Suaranya itu Di mute dulu ya Oke, terima kasih banyak Oke kita mulai Minta tolong di mute dulu ya Bapak Ibu Oke 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru bahasa Inggris di tingkat sekolah menengah kejuruan Yang ada di wilayah kota administrasi Jakarta Pusat Alhamdulillah Alhamdulillah pada hari ini Hari ini merupakan hari kedua Sesi Hari ini merupakan hari kedua Sesi pelatihan virtual yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semuanya Hari ini insya Allah langsung kita nanti akan membahas kaitannya dengan modul Modul untuk mata pelajaran bahasa Inggris khususnya bagi SMK Dan saya berharap pada hari kedua ini Masing-masing sudah bisa mengakses LMS Kemudian juga sudah mendownload semua modul Kemudian juga semua bahan tayang yang sudah saya uploadkan di dalam LMS Harapannya kemarin kan kalau tidak salah Bapak dan Ibu guru sudah mengikuti pelatihan LMS Ya, Mr. Nabil ya Kemarin kalau tidak salah jam 1 siang masing-masing sudah mengikuti pelatihan LMS Kemudian sudah diberikan akun juga tentunya Dan harapannya kalau sudah mempunyai akun Maka sudah bisa masuk ke dalam Learning Management System Asosiasi Dosen Indonesia Kemudian juga sudah mendownload ragam materi Modul yang menjadi pokok bahasan kita pada pelatihan kali ini Dan saya tidak akan lupa juga untuk mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu guru Pelatihan ini merupakan pelatihan virtual yang terbagi menjadi dua ini ya Dua sistem yang pertama kaitannya dengan sinkronis Pertemuan kita tetap muka maya seperti ini Kemudian ada tahapan yang asinkronis Asinkronis itu untuk yang pembelajaran secara mandiri Pembelajaran secara mandiri Dan hari berikutnya kemudian kita mendiskusikan hasil bacaan Bapak dan Ibu guru semua Sesuai dengan modul mata pelajaran Bahasa Inggris Jadi tidak akan penjabaran terus menerus paparan Tetapi lebih kepada sharing, diskusi, tentang miskonsepsi Tentang konsep-konsep yang sekiranya masih dianggap sulit Pada ini ya, pada Masih dianggap sulit pada modul ataupun materi yang ada di dalam LMS Jadi harapannya seperti itu kita melaksanakannya dua Dengan dua cara yang sinkronis sekali lagi Untuk kita berdiskusi Kemudian yang asinkronisnya itu Bapak dan Ibu guru diharapkan membaca modul Membaca bahan tayang yang ada di dalam LMS Begitu ya Bapak Ibu Mudah-mudahan semua sekali lagi Untuk hari kedua ini sudah berhasil masuk ke dalam LMS Dan semua materi sudah digantar Oke, sebelum kita masuk pada sesi diskusi nanti Silahkan saya minta tolong kepada Mr. Nabil Untuk membuka pertemuan hari kedua kita Seperti yang saya kemukakan kemarin Silahkan Mr. Nabil Before we start our study in today's session Perhaps we better pray together first So let's pray together according to our own beliefs Pray together, begin Okay, thank you very much Sudah Pak Max, it's not only praying But I told you yesterday You're gonna make some ice breaking First activity Yeah, come on So we can move Everybody Silahkan, siapa? Siapa yang mau Actually, I haven't got any idea I mean, you can choose any of the teacher here They have experience Teacher with 25, with 20 years of teaching experience Come on So how about Miss Nia? Okay, so it's like Miss Nia Okay, Miss Nia I can see that she has many brilliant ideas Okay Okay, Miss Nia, come on You're gonna lead ours? No Mr. Nabil iseng banget sih Okay Lari sini, Pak Biar nggak ngantuk nih Baru banget Mister, I don't have idea Mungkin Maybe guru-guru senior disini Yang lebih banyak pengalamannya nih Tidak boleh Yang junior harus menghargai yang senior Ini yang kreatif Sternabil nih, bener-bener Silahkan, Miss Nia Tidak boleh menolak ya Yang dipilih sama Mr. Nabil Hari ketiga besok juga Silahkan Icebreaking Icebreaking Mister belum kepikiran dah Mister Sumpah Terus kita puter-puter kepala Kemudian mereka sekarang Regangin tangan Bebas Silahkan Bebas Silahkan Silahkan Miss Nia Nyanyi atau gimana ya Ah, tuh Nyanyi Nah, tuh Pak Bambang tuh Kayaknya tuh Pak Bambang coba kasih ide Biar Nia yang itu Ada nggak icebreaking Pak Bambang Lain aja lah Silahkan icebreaking Simpel-simpel saja Oke Tangan ke depan Direnggang Oke Silahkan Nah, ini pernah Melaksin icebreaking ini sih Semoga bikin mata kita Nggak ngantuk ya Ini seperti Alaraga sih biasa Mister Ya, semuanya Bapak Ibu Tangannya diinin Di sini semua Nah, coba digerakin dulu Digerakin Setelah itu Direnggangin tangannya Dilurusin ke depan Setelah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lalu Arahkan ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next Berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Satu lagi Mister Aku ada tepuk semangat nih Mungkin Sama tau bisa Itu Minta tolong Semuanya Di-unmute Biar semuanya Kedengeran suaranya Dan tepuk tangannya Nah Jadi Nia Coba Kasih tau dulu Tepuk semangatnya Nanti kita semuanya Barang-barang ya Mister ya Bapak Ibu semuanya Contohnya begini Tepuk semangat Begitu model ya Bisa ya Mister ya Bapak Ibu ya Gara-gara jurunnya nih Oke Bapak Ibu Bisa ya Kita semuanya Sedang sendawa gitu maksudnya Oke Mister Ini Dulu Apa Sarapan itu Mister Udah sih udah sarapan Bapak Jadinya agak-agak ini nih Segar deh Oke ya Pokoknya Tepuk semangat Pokoknya semuanya begitu Bisa ya Suaranya yang kecil Bisa Biarin siwanya Bisa Sekarang dari Nia Mister Nabil tolong dong Jangan di unmute dong Kan yang nyuruh Maaf Oke 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 Tepuk Oke mulai ya Ready One Two Three Tepuk semangat Terima kasih Mister Nabil Pilihannya luar biasa Sekali ya Pagi ini Besok udah-udah Disiapin yang lebih Ini lagi ya Pake video Tidak apa-apa ya Dua atau tiga menit durasinya ya Jadi Biar Biar kita tidak Disuruh untuk Pagi-pagi Biar angin Keluar Oke Terima kasih banyak Sekali lagi Misalnya Oke Bapak Ibu Let's continue The discussion Before we're going to Start the discussion With our New topic Of course We're going to do The radio first Jadi harus ada Review-nya Terlebih dahulu Kemarin kita sudah membahas Tiga topik bahasan Saya sangat berharap Tidak hanya masuk Kuping kanan Keluar kuping giri Keluar ringan giri Jadi kemarin itu ada tiga Fokus bahasan kita Kaitannya dengan Penguatan pendidikan karakter Kemudian berikutnya Gerakan literasi nasional Dan Anda juga 21st century Of teaching and learning Jadi karena ada tiga Pokok bahasan Kita kemarin Maka Saya akan memilih Tiga orang Voluntarily Silahkan yang Mau secara sukarela Atau Saya pilih langsung Coba Saya berikan kesempatan dulu Ada yang mau memilih Salah satu Kemudian memberikan Review-nya Atau Harus saya pilih Coba Silahkan Siapa Yang kira-kira Mau sharing Ayo deser I'm the first One second Ini Miss Tuti Asmurni Tapi belum kelihatan Oh iya silahkan Oh berarti Miss Tuti Asmurni Ini join pakai dua device ya Kenapa Pak Oke oke Silahkan 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 Miss Tuti Asmurni Materi yang kemarin Yang Bapak berikan Ya Salah satu saja Yang mana yang akan dimilih Kemudian Disimpulkan Silahkan Oleh Miss Tuti Salah satunya adalah GLN Gerakan Literasi Nasional Oke Itu mengenai Program Literasi Bisa dengan Digital Bisa dengan Bacaan Novel Atau Nose paper Atau Makin Itu Untuk Mengangkat Semua hal Yang berguna Untuk Peserta Didi Ya Is enough I think Sir Oke Thank you very much Nice conclusion I guess When we try to make The conclusion It should be The most important Part Of each Topic Ya Of each Term I guess Ketika misalnya Menyimpulkan Kaitannya dengan Gerakan Literasi Nasional Poin-poin Pentingnya Apa Kemudian Hal-hal Yang harus kita Ini Harus kita Pahami Kaitannya dengan Gerakan Literasi Nasional Itu apa Terima kasih banyak Miss Tuti Asmurni Kemudian silahkan Selanjutnya Siapa Siapa lagi Yang ingin mencoba Saya Oke Come on Miss Maula Our senior teacher Please Miss Maula Silahkan Saya akan Mbak Review Masalah tentang PPK Penguatan Apa namanya Penguatan Karakter Kepada Siswa Jadi kenapa Ada PPK Karena latar belakang Begitu banyak Masalah Yang Timbul Pada saat Sekarang Yaitu Tidak adanya Rasa Hormat Tidak adanya Rasa Saling menghargai Satu sama lain Terutama Pada saat Bergaul Baik di media sosial Maupun Secara Tata buka Inti dari PPK Adalah Ingin menumbuhkan Karakter Yaitu Ada lima Satu tentang Religi Religi Rasa Berketuhanan Rasa Apa namanya Percaya Kepada Kepada Tuhan Kepada Ajarannya Kemudian yang kedua Adalah Nasionalisme Jadi menumbuhkan Rasa Rasa Kebangsaan Kepada Siswa Kemudian Kemandirian Jadi pada saat Dia akan Melakukan Sesuatu Pada saat Dia akan Melaksanakan Sesuatu Dia bisa Melakukan Sendiri Dan atas Kesadaran Sendiri Yang keempat Adalah Menumbuhkan Sifat Rotong Royong Jadi Rasa Saling Membantu Satu Sama Lain Ada Rasa Saling Empati Kepada Yang Lain Yang Terakhir Adalah Integritas Jadi Rasa Kebersatuan Rasa Persatuan Antara Satu Dengan Yang Lain Antara Pengaruh Agama Satu Dengan Yang Lain Antara Bangsa Satu Dengan Yang Lain Antara Daerah Satu Dengan Yang Lain Demikian Pak Jadi Ada Lima Hal Yang Dikulajari Untuk Penguatan Karakter Kepada Siswa Terima kasih Oke Terima kasih Banyak Ismaullah Jadi Sudah Dirangkum Tadi Kaitannya Dengan Penguatan Pendidikan Karakter Dan Yang Perlu Menjadi Fokus Perhatian Kita Urgensi Dari Penguatan Pendidikan Karakter Itu Kaitannya Dengan Kekhawatiran Kekhawatiran Yang Dirasakan Yang Terjadi Di Negara Kita Tercinta Indonesia Jadi Harapannya Dengan Penguatan Karakter Sejak Maka Diharapkan Diharapkan Generasi Emas Generasi Emas 2045 Itu bisa Tercata Oke Silahkan Satu lagi Siapa Bapak Ibu Yang Ingin Oke Oke Kemudian Misri Mulyati Saya Hanya Ingin Berbagi Apa yang Saya Ingat Kemarin Dari Pak Sofian Tentang Pembelajaran Berbasis Hots For Teachers As a Teachers We have We should Have Hots In First Material Permateri Pembelajaran And Then The Second Is Media Digimedia And Then Third Is Lesson Plan The Fourth Is Students Worksheet And The Last Is Assessment So As teachers We have To Get These Points Strong Points I think That's All Oke Thank You Very Much For Giving Us Five Types Of Hots Criteria When We Try To Deliver Our Learning Material To The Students And Then Now I'll Go With The Next Question Yeah Five Criteria Starting With The First Year Lesson Plan That Hots Yeah What Does It Mean By Lesson Plan And Then It To Be Hot Mr. Nabil Come on Five Criteria Should That Should Be That Should Be Added In The Lesson Plan Yeah Okay Come on And Then Okay Okay Harus Ada Kolaborasi Seperti Itu Okay Collaboration Kemudian Ada Problem Solving Skill Komponen Kemudian Segala Komponen Yang Ada Di Hots Nya Itu Kan Dari Problem Solving Skills Terus Kemudian Creating Seperti Itu Harus Ada Di Lesson Plannya Kurang Lebih Seperti Itu Okay Thank you Very Much Mr. Nabil Nido So We can call Here Lesson Time Consist Of Hots In Here Jadi Kita Bisa Mengatakan RPP RPP Yang Kita Gunakan Itu Sudah Hots Ketika Memuat Tentunya Ragam Aspek Hots Di Dalam Misalnya Misalnya Di Dalam RPP Kita Menuangkan Atau Kita Kita Menjelaskan Kaitannya Dengan Model Pembelajaran Yang Akan Kita Gunakan Model Pembelajaran Hots Itu Model Seperti Apa Model Yang Misalnya Kaitannya Dengan Real Life Situation Of The Students Itu Sudah Pasti Model Pembelajaran Hots Yang Kaitannya Dengan Kondisi Sehari-hari Yang Dimiliki Oleh Para Siswa Atau Yang Dijalani Oleh Para Siswa Kemudian Juga Lesson Plan Kita Hots Ketika Ketika Runtutan Kegiatan Dari Introduction Sampai Main Activity Sampai Student Talks Untuk LKPD Yang Tersusun Di Lesson Plan LKPD Sudah Tergambar Nantinya Akan Seperti Apa Materi Materi Yang Akan Kita Berikan Proses Ketika Kegiatan Pembelajaran Itu Seperti Apa Itu Yang Dimaksud Dengan Lesson Plan Consist Hots LKPD bahan ajar yang hot ada yang ingin mencoba Miss Christina Nino when we talk about learning material and then how to integrate hot thing hot thing in our learning material please ok let me try to answer in my opinion when we teach hot to the students in learning it means we just not only giving the materials only means it means that the materials is not only understood by the students but also we give the problem it means that on the activities the students activities that we give to the students like the reading activities or any other activities such as writing activities maybe in bahasa so the students can what is that can analyze so it means that we as the teachers we can stimulate the students to think and solve the problem that we give on the assessment or on the activities that we give to the students so it means oh sorry so in my opinion hot means in this case and giving the learning activities to the students we focus not only giving the materials but we can direct the students to be what is that to be there are two main points i think in hot in hot learning that first the first one is how to make the students be what is that creative and create what does it mean by creative means that the students can can think in their opinion but they can think the problem or solve the problem well and the second thing by creative is it means that the students can create something is new that it's not uncommon i think that's all okay thank you very much miss christina good point when we talk about learning material and then it is consists of parts in it so it will be about the stimulations yeah what kind of the stimulation that we are going to make in our learning material that will make the student increase or improve their curiosity yeah they want to find out more about the topic that we give them that's the stimulation yeah and then talking about hearts also in our learning material it should be about a fun kind of activity yeah so it's not a bored kind of activity teaching giving lecturing yeah giving speech all the time no it wasn't learning material consists of hearts in it yeah but learning material can deliver various kind of activities for these students okay and then next it will be about learning media that consists of hearts on it silahkan yang mau siapa untuk yang media pembelajaran yang ada hearts di dalamnya mengintegrasikan hearts di dalamnya silahkan siapa kira-kira miss noverina itu sekarang tidak ada suaranya ini siapa soulmate mister nabil di satu sekolah tidak ada suaranya silahkan yang lain ada yang ingin ini untuk yang learning media consists of hearts silahkan oke kalau gitu saya pilih saja miss rina silahkan media pembelajaran kemudian mengintegrasikan hearts di dalamnya itu seperti apa miss rina silahkan oke i will try i can to explain it for material for example we can make something like make podcast yeah you know podcast yeah podcast the student we ask students to make a podcast with small group so we can ask the student please choose which one will you explain it about the situation from the issues update for example corona yeah for example the other example maybe the students can more creative because they always attack the mobile phone and then they always watch youtube something like make then of course they will make collaboration with the other students with the other friends what the update or maybe you the student you can always youtube for something update for for i'm business school usually the student can make youtube about market marketing about the product that's and then they always updating about what the latest menus something like that that's of course they always curious about some new product from the teenager some something like a coffee that's that the latest new product the name bubble something like this they make a podcast they make a youtube that's for the pot pot for something something like thank you very much poin utamanya dari media pembelajaran yang terintegrasi di dalamnya adalah media pembelajaran yang sesuai dengan target peserta didik kita di kan SMK SMK itu kan ada masing-masing penjurusannya ada yang apa saja penjurusan untuk di SMK Bapak Ibu bisnis manajemen manajemen kemudian apa lagi yang lainnya kemudian apa lagi yang lainnya sepatah seperti AUPW oke multimedia multimedia ya oke so when we talk about English and then it is for vocational high school saya kira semuanya sudah mengetahui bahwasannya bahasa Inggris untuk SMK itu masuk dalam ranah English for specific purposes ya sudah masuk ke dalam ranah ESP sebenarnya ya jadi disesuaikan ya disesuaikan dengan disesuaikan dengan pembidangan atau penjurusan yang ada di sekolah masing-masing Bapak dan Ibu buruk ya itu kaitannya misalnya tadi contoh sudah bagus sekali diberikan oleh Miss Lina kaitannya dengan business itu ada podcast kemudian ada yang diminta untuk membuat channel Youtube dan Mr. Nabil Ridho ternyata juga seorang content creator that's a good one and then I search your channel it's the title I guess it is Jago Inggris that was the title oke jadi itu merupakan ciri-ciri guru zamana guru video seperti itu oke thank you very much kemudian selanjutnya setelah learning media selanjutnya ada student talks LKPD lembar kerja peserta didik ada yang mau ini silakan silakan untuk yang ini untuk yang lembar kerja peserta didiknya oke sebentar dulu saya sapa Pak Yudi Budiawan ada yang bisa dibantu Bapak sepertinya tadi Pak Yudi Budiawan mohon maaf Bapak kita lanjut untuk yang student talks atau yang LKPD kaitannya terintegrasi dengan HORTS silakan ada yang bisa share untuk opini-nya silakan Bapak Ibu siapa siapa kira-kira oke Mr. Bambang come on do you mind please share it with us your previous experience when you give your students their student talks and then consist of the heart stink adek oh kenapa ya sepertinya sedang mencari-cari orang disini oke come on Mr. Bambang selama ini lembar kerja peserta didik lembar kerja peserta didik yang ada HORTS di dalamnya mengintegrasikan HORTS di dalam LKPD itu seperti apa contoh saja yang selama ini sudah dilakukan oleh ini yang sudah dilakukan oleh Mr. Bambang yang saya lakukan ke anak-anak I give the task to our students is about penugasan bercerita suatu tempat kali ya suatu tempat misal tempat wisata lah itu saya suruh buat vlog nanti diceritakan ya vlog nanti begitu tugasnya bisa sendiri-sendiri ya berdasarkan pengalaman bisa ber students experience atau pengalaman berserta keluarga nanti pergi kemana misal di konteks atau news item nanti kita kasih tugas pembuatan vlog nanti terus di upload ke Google Drive saya nanti saya cek disitu oke terima kasih banyak vlogging vlogger itu merupakan salah satu yang kekingian sekali juga berarti Mr. Nabil juga ada sepertinya tadapnya di Mr. Bambang memberikan tugas-tugas kepada para peserta pembuatan vlog apakah melaporkan ini keadaan suatu ini kejadian di tengah masyarakat apa yang kekinian nanti dia membuat vlog misalnya apa-apa atau recount misalnya recount cerita kemana nanti digumpuli di Google Drive nanti ada linknya oke terima kasih itu sudah sangat hot sekali jadi buat vlog itu tidak sederhana ya Mr. Nabil harus buat konsep dulu harus buat script dulu dan lain sebagainya oke good point kemudian yang terakhir kaitannya dengan instrumen penilaian instrumen penilaian silahkan untuk yang hot situ yang bagaimana Bapak-Ibu kita minta Miss Pera Miss Pera silahkan yang dari tadi wajahnya merah terus ini kayaknya lampu dinyalakan oh my god come on Miss Pera oke assessment comes of hearts please oke thank you for asking me when we talk about assessment for the students ya I think we have to be more kreative in creating the assessment for the students because this is the one of the key words how to reflect the materials how to assess the students knowledge about the materials it's not about the knowledge ya so this is the key words kita gak hanya mengukur kemampuan pengetahuan anak tentang materi saja but it's about the process how to find the information how to find the the process of all the materials bagaimana proses menemukan pembelajarannya itu yang penting gitu jadi kalau kita memberikan assessment yang bagus yang membuat it's more interesting pasti akan lebih mengukur kemampuan siswa makanya siswa akan lebih paham more understand about the materials I think maybe for example kalau yang pernah saya lakukan instrumennya mungkin berbeda antara kognitif dan keterampilan karena kita kan mengukur ada dua ada kognitif pengetahuan dan harus juga keterampilan kalau kognitif mungkin seperti berapa ya mungkin pemahamannya dengan grading text kita berikan text text yang up to date jadi jangan sampai membuat anak makes boring kalau yang misalnya untuk keterampilan Miss Tera pardon me kognitif dan pengetahuan sorry kognitif dan keterampilan kognitif itu sama dengan pengetahuan sorry ya mister oke dan itu semua keterampilan kognitif apa lagi sorry kognitif itu kognitif itu pengetahuan kognitif sama dengan pengetahuan sorry ya satu keterampilan slip of time that's okay and then and then the example that's the point the example please the example kalau yang untuk kognitif the example maybe we can give us some text in assessment in reading comprehension dalam mengukur reading comprehension kita berikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan material mungkin dengan text reading atau juga bisa listening atau juga bisa tapi kalau untuk yang keterampilan lebih mengasah kepada fisikomotor mungkin salah satu contoh kita ambil contoh reconteks kalau untuk keterampilan mungkin kita bisa menyeru anak-anak untuk menceritakan kembali retelling the past events in front of the class their experience pengalaman-pengalaman mereka mereka sering akan kembali depan kelas itu mungkin salah satu contoh fisikomotor thank you thank you Miss Peradiana I would like to ask Missri Mulyati when we try to assess our student D1 please try to mention what is it that we are going to assess for our students Missri Mulyati come on Missri talking about assessment for students as Miss Farah has said that we have to make a creative assessment for students for me so far sih paling apa kalau saya kalau untuk keterampilan lebih ke unspeaking ya just like tadi yang sudah disebutkan juga ada apa retelling story perhaps and then kalau kemarin saya minta mereka to be about broadcaster gitu cubia broadcaster divideokan karena kita masih pandemi jadi biar saya bisa melihat videonya dan saya merasa I feel so so happy karena itu di luar ekspektasi ya jadi saya mengharapkan mereka able they 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 could ya they could with news gitu tapi mereka justru dengan I ask them to make a video about about it ternyata mereka bisa membuat video seperti dislike on tv jadi seperti saya melihat saya nonton tv tapi memang gak banyak ya at least lah gitu in one class tuh there are five students could make it gitu dan saya tuh I was very happy paling itu aja yang saya lihat apa mereka ternyata dengan that they are living in the modern era like this itu mereka senang apa ya mencoba sesuatu yang baru apa jadi ya itulah yang saya lihat seperti itu mungkin oke thank you very much and then you make point ya itulah ya oke jadi ketika penilaian penilaian yang hot di dalamnya yang dimaksudkan ada ada oke penilaian yang hot di dalamnya yang dimaksudkan itu jadi tidak hanya mengukur pada aspek kognitifnya saja akan tetapi their behavior also their skills ya itu yang saya maksudkan sebenarnya ya jadi fokus kita tidak hanya oke they're not gonna only retelling the story but they can mention also what kind of the lesson lesson learned ya from the activities that they got ya from their previous experience itu yang saya maksudkan ya jadi bukan bukan hanya kemampuan untuk menceritakan kembali apa yang sudah pernah dialami ya akan tetapi ada pelajaran ada hal-hal yang berkaitan dengan misalnya oke it is about responsibility ya it is about independent tentang mandiri dan lain sebagainya ya jadi fokus kita pada penilaian itu tidak hanya semata-mata oke mereka bisa untuk melakukan proses menceritakan kembali ya menceritakan kembali blog seperti apa yang dialami misalnya akan tetapi mereka hanya melakukan itu hanya untuk menyelesaikan tugas saja ya jadi tidak ada ekstra ini ya tidak ada ekstra output yang mereka dapatkan ketika diberikan tugas ya begitu ya Bapak Ibu saya kira reviewnya aja sudah mau sampai satu jam lebih ini kita langsung masuk ke ini ya kita langsung masuk ke materinya saja materi sudah diintip semua masing-masing Bapak Ibu materinya sudah diintip sudah ya sudah diintip semua oke kalau sudah diintip semua berarti saya kira ini sudah tersenyum-senyum akan sharing kaitannya dengan hasil bacaannya seperti apa oke kita mulai dulu Bapak Ibu saya akan perlihatkan ini sudah bisa terlihat jelas Bapak Ibu oke untuk yang modulnya untuk yang modul disini unit pembelajaran program pengembangan keprofesian berkelanjutan ya PKP mata pelajaran bahasa Inggris disini adalah text recount oke ini merupakan yang akan kita bahas ya ini merupakan fokus kita pada dua hari ke depan ya hari kedua dan hari ketiga sementara untuk hari yang keempat nanti hari yang keempat kita fokus nanti untuk soal-soal hots ya pembuatan soal atau penyusunan soal hots kemudian kemudian pada hari kelimanya itu ada penguatan ada review ada evaluasi dan ada host test oke di dalam modul ini Bapak Ibu untuk text recount untuk text recount disini bisa dilihat di daftar isinya Bapak Ibu di dalam daftar isi yang ada di modul kaitannya dengan recount text disini kompetensi dasar dan perumusan IPK detail semua disini sampai dengan bahan pembelajaran atau materi ajar dimulai dari pre-activity sampai writing recount text individually kemudian ini ada LKPD-nya juga Bapak Ibu LKPD seperti apa yang di dalamnya ini masuk ke dalam kriteria hots kemudian selanjutnya ada bahan bacaan dan yang terakhir disini ada pembahasan soal-soal UN pengembangan soal hots dan refleksi pembelajaran ini merupakan isi dari modul pembelajaran yang akan kita diskusikan bersama kaitannya dengan recount text begitu ya Bapak Ibu dan sekarang satu persatu saya akan meminta untuk memberikan hasil bacaannya your reading result based on our topic here is recount text sesuai dengan topik kita kaitannya dengan recount text siapa yang pertama yang tidak sabar untuk sharing hasil bacaannya Miss Nosta come on I want you to please try to share it with us your reading result based on recount text silahkan Miss Nosta hello Miss Nosta can you hear me Miss Nosta hello oke silahkan Mister ini siapa Mister Mister Asus tidak mungkin namanya Asus ini siapa tumpah saya Mister Nabil ini dengan Mister siapa ini Mister Sam Surijal oke come on Mister Sam Surijal sorry I have just joined in this class because I have done something in another place sorry I would like to ask you about something where is my position which is my class your position on what sir yeah I think I heard a few minutes because some participants get the class but I don't know where is my class sorry okay if you are from if you are the English teacher especially in vocational high school so this will be your class yeah okay and then now here we are going to ask your reading result based on our topic it is a week on text have you read the book sir pardon have you read the book yeah yes okay come on do you mind please try to give us the part of your reading result please sorry sorry my I cannot clear to hear about the voice sorry I tried to change about the volume yeah okay and then what about the rest of participant here can you hear my voice clearly Mr. Bambar yes okay can you hear my voice clearly yes clearly thank you very much yang lain mungkin ingin mencoba silahkan siapa Bapak Ibu yang ingin memberikan hasil bacaannya bebas saja silahkan bebas saja kaitannya dengan recontext silahkan siapa kira-kira Bapak Ibu ya sudah saya akan meminta yang belum ada suaranya Miss Mawadah okay Miss Mawadah come on try to give us the big part of your reading result please maybe in my opinion recontext it means that how the students describe mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu terjadi atau menceritakan sebuah cerita yang telah terjadi tujuannya untuk apa apa recont untuk menceritakan kembali suatu peristiwa yang terjadi di dalam recontext juga terdiri dari fungsi-fungsi yang fungsi-fungsi yang diharapkan oleh seorang guru mungkin sorry terima kasih semuanya terima kasih Miss Mawadah selamat sebenarnya belum baca sampai full yang mister kemarin kirim cuma untuk sekitar tentang recontext recontext itu sebuah materi yang membelajari tentang pengalaman dan kehidupan kita sehari-hari itu ada di dalam materi dalam kelas pelajaran di SMK dan untuk apa namanya tujuannya dari mempelajari recontext itu mungkin untuk agar siswa itu bisa mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan untuk materi di recontext tersebut ada beberapa dari generic structure-nya yaitu ada generic structure-nya wait-wait mister ada isi lalu ada sorry ya benar-benar ada isi and then there is evaluasi jangka pendek tadi isi dan conclusion mungkin mister ya itu mister isi dan conclusion oke terima kasih banyak selanjutnya saya akan minta mister nabil mister nabil di channel kalau tidak soal sampai ada bahasan keitanya dengan recontext i want i want to try to share with us your review about recontext please okay so according to this book yeah no wait a second if it is only according to this book it means you don't have any prior prior knowledge first about recontext you can mix it before before you learn before you read this book and then with your prior knowledge about recontext please okay so my prior knowledge before reading this book about recontext it's about it's the text consisting of a story that is happening in the past it happened that has happened in the past it could be a history or someone else story yeah or it can be biography of someone important as well and how this text consists of several general structures for example such as orientation even and reorientation that's what I can recall and yeah and also it can it has language features such as using past tenses such as simple past discontinuous yeah and the book that you've you gave to us today it teaches us about how to teach recontext in the host model so it introduces us how to do in the pre-activity yeah for example asking students what if they go to a museum and how can the guide there can describe the monuments or the artifacts what what are the guides will tell you for example jadi kalau misalkan muridnya disuruh berandai pergi ke museum seperti itu terus kira-kira apa aja nih yang guide-nya bisa dikasih tahu informasinya ke kita kalau misalnya melalui recount text itu lebih murah gitu katanya dari bukunya gitu jadi kalau mau lebih murah ya bacalah recount text daripada menyewa guide seperti itu oke that's all Mr. Nabil tentang recount text secara umumnya seperti itu saya terima kasih sekarang kita coba perspektif dengan Christina Nino ayo memberi overview recount text please Christina Nino a brief overview about recount text ayo I think same as Mr. Nabil say just now so basically the recount text based on the definition it's the definition of the context is a text that tells about something or an activity happened in the past to give the information to the other person I mean to the listener that listen to our story so on the context itself we can describe two things I mean for the content of the reading text there are two things that we can learn first it's about the language features and the second one it's about the generic structure and the language features for the generic structure it's divided into three parts the first one is the introduction the orientation and the events and the reorientation like that and then for the language features same as Mr. Nabil said just now there are some points that we have to learn the first one it we have to understand about the the tenses the tenses that we use of course is in the past such as simple past and then past continues like that and then the other things for the language features that we can learn from the recontext is about the verb that we use of course we have to use the past form and then also the what is that the time signal also that we have to be concerned and also for the conjunction that we use in writing the recontact it means to connect one activity to another activity i think that's all okay thank you very much miss it seems like you don't have to read the whole book you already got the point okay okay come on will be the next please yang tadi siapa yang tes 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 okay okay come on miss excuse me nina nina okay miss nina okay come on miss nina from smk1 okay yeah i think mr nabil and miss nina is clear enough about the description of general structure of recontact recontact is the past reading in real situation real situation different with uh uh cerita cerita fable gitu ya real situation and uh the implement of student for recontacts is the student is uh encouraged didorong uh to know the past uh to know the past real situation uh to know the history and so on jadi in bahasa indonesia ya jadi disini bukan hanya sejarah tetapi juga bisa pengalaman termasuk past experience maybe past memorable experience nah disini the student harus bisa meringkas ya informasi penilaiannya tidak hanya aspek cognitive saja tapi juga behavior kata bapak jadi disini bisa meringkas setelah meringkas dia bisa conclude menyimpulkan summary dari cerita tersebut lalu dia bisa memberi opini dari memberi opini ini siswa akan bisa berpikir gimana kalau saya bisa mengikuti seperti ini bagaimana mengambil pesan moral dari cerita sejarah bagaimana bisa mengikuti dari biografi bisa memotivate the student after reading the biografi from famous people nah itu itu bisa juga jadi rekonteks ini banyak banyak dampaknya satu student bisa meringkas mendeskripsi dulu meringkas menyimpulkan memberi opini setelah itu student dia bisa mengikuti mengambil pesan moral dari cerita sejarah bisa memotivasi dari cerita sejarah atau dari biografi seseorang yang terkenal i think that's all thank you satu lagi satu lagi sir bisa membangun apa ya bisa membangkitkan semangat mereka untuk ke depan gitu oke thank you motivate them for their teacher then oke talking about the types of reconteks anyone can give me here the kinds or the typical types of reconteks please ada yang bisa silahkan oke come on miss friska or miss ilham anyone would like to try please yes i will try to explain the kinds of reconteks oke 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 uh explanation from miss christina is well enough and complete although it's just excuse me louder please mbak witi oke louder please oke jadi penjelasan penjelasan miss christina tadi sudah cukup lengkap dan singkat padat gitu ya disini saya hanya ingin mencoba menjelaskan bukan menjelaskan ya pengetahuan saya ada beberapa macam reconteks reconteks itu hampir sejenis dengan relatif ya louder please oh iya ini udah keras bu berusaha keras oke apakah sudah keras cukup keras halo no no saya masih kecil sorry tidak apa-apa ini volume-nya di laptop masing-masing dikencengin ya di di tingginin pokoknya oke mungkin baterainya ini udah mau low bed oke saya percepat saja jadi bentuknya itu ada yang berbentuk personal recont jadi reconteks itu bisa berupa menceritakan pengalaman pribadi dari penulisnya gitu jadi dia menceritakan secara runtut apa saja yang terjadi dalam kehidupannya secara personal itu istilahnya pengalaman pribadi yang mungkin ingin di sharing ke orang lain terus factual report bisa juga berupa fakta yang merupakan mungkin laporan peristiwa yang pernah terjadi di waktu yang lalu kemudian diceritakan kembali agar orang mengingat kembali peristiwa itu kemudian ada juga yang bersifat imajinatif jadi mungkin ini cuma semacam imajinasi penulisnya saja seperti misalnya kalau boleh dibilang contohnya haripotter gitu lah itu imajinatif banget tapi diceritakan secara runtut sampai orang melihat merasakan bagaimana ceritanya sebenarnya dibawa ke ruang imajinasi itu itu saja tambahan dari saya terima kasih oke terima kasih banyak yang lain ada yang ingin menambahkan kembali diskusinya Bapak Ibu kaitannya dengan RECONTEX tadi poinnya dari Miss Widya when we talk about RECONTEX we can divide it first into personal RECONTEX yeah consist about the personal experience kemudian ada tadi yang imajinatif itu kemudian yang disebutkan oleh Miss Widya and then we have also what we call bahis historical RECONTEX sudah ini sudah pernah membaca kaitannya dengan historical RECONTEX ada juga yang dinamakan dengan historical RECONTEX apa itu historical RECONTEX Bapak Ibu historical RECONTEX come on silahkan siapa oke Miss Rina come on historical RECONTEX kalau tadi personal RECONTEX sudah dikemukakan oleh Miss Widya RECONTEX seperti apa RECONTEX seperti apa historical place maybe historical place oke thank you museum something like that White House that's historical oke yes that's what I know but it's the little but that's okay thank you yang lain ada yang mau mencoba tadi ada personal RECONTEX kemudian ada historical RECONTEX silahkan silahkan siapa siapa siarah ya ya Bistutias siarah ya silahkan candi borobudur maybe oke candi borobudur demand please give us the concept first what is it historical RECONTEX yeah we have personal RECONTEX and then we have historical RECONTEX come on silahkan ada yang mau menjawab oke Miss Dina it seems like you'd like to answer it please come on history sejarah maybe it heroes cerita-cerita pahlawan maybe masih belum bisa atau biografi enggak biografi biografi para pahlawan maybe I don't know exactly or anyone else would like to try please or Mr. Sam Srijawa come on historical RECONTEX yeah I think historical RECONTEX is a text that is to explain and retail factual events factual events and that is happened in the past historical has values and then that's different with personal RECONTEX because the writer of a historical doesn't need to be personally involved even they are writing about I think that's that's all okay good point yes what else this is factual events something what is it yes that is the factual the real and then that is happened in the past yeah and has the historical value that has historical we can tell about the history but text I think from me that's all thank you thank you very much anyone else please okay come on historical recount itu peristiwa perang-perang 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 di konegoro war maybe okay when we talk about history it's not only about war yeah we got many people also war aja mungkin demo-demo malari bisa juga history kan okay jadi sekali lagi bukan perang-perang itu bukan hanya tentang perang saja ya demo-demo menjatuhkan Soeharto any memorable moment that happened in the past you can call that one as the historical recount and then the easiest example here it will be about our independent day ya hari kemerdekaan kita kemudian ada proklamasi dan lain sebagainya there will be the example of historical recount and then the different I guess would be personal recount it should be about your personal kind of experience when it is referred to the personal recount but when we talk about the historical recount it is about memorable moment it is about the event that really make us awake of the history dan sekali lagi bukan hanya tentang perang saja tentang kejadian kejadian yang bersejarah itu bisa kita masukkan ke dalam historical recount proklamasi oke proklamasi dan lain sebagainya kemudian ada lagi yang lainnya yang belum kita bahas kaitannya dengan recount atau sudah pemahaman konsep recount textnya saya kira sudah tidak diragukan lagi saya kira tapi saya ingin mendengar yang belum berbicara what about miss nadia putri come on miss nadia putri silahkan oke can you hear me about recount text telling the about the experience and then the purpose of recount past experience and then the kind of the recount they are personal recount in indonesia cerita tentang pengalaman pribadi dilangkan kembali kepada pembaca and then the second in imaginative recount cerita yang berdasarkan imajinasi secara pribadi and then the third about the factual report cerita yang dilangkan kembali berdasarkan fakta ya fakta yang terjadi and then the last about the history recount cerita yang berdasarkan cerita yang dilangkan kembali tentang cerita rakyat kayak folktel gitu and then the characteristics about the context there are using the simple past and past continuous or past perfect and the second using conjunctions example about the before after and then and next using using action for past and the last using the temporal sequence just it sir okay thank you very much it seems like you already read all the book or you don't need the book because you already have your impressive comprehension about recount yeah miss Nadia Putri thank you very much for sharing your opinion with us ada lagi yang lain yang belum kita bahas kaitannya dengan recount do you have any question understanding the book the module that we use atau sudah jelas semua di dalam modulnya ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan recount please karena tidak ada yang bertanya saya saja yang bertanya kalau gitu ya misteri muliati sudah saya tanya atau belum tadi oke sudah saya minta miss Friska kalau gitu your turn miss Friska silahkan sharing untuk hasil ini hasil bacaannya miss Friska kalau saya pribadi yang tadi factual recount sama historical sebenarnya saya masih pada bingung memedakannya sedangkan karena historical itu sendiri memang berdasarkan fakta yang terjadi tapi berarti kalau termasuk historical itu yang ada unsurnya sama negara kita dengan kalau yang faktual itu berarti hanya fakta tapi tidak sejarah tentang negara kita gitu ya oke yang yang textual berarti apa kalau yang textual berarti apa ada yang bisa menjawab kalau yang textual mister nabil oke textual you can mention kemudian silahkan yang lain yang mau menjawab yang textual berarti apa bedanya fakta oke berarti itu faktanya kemudian apa lagi silahkan menambahkan aja sedikit jadi kalau faktual itu lebih ke laporan peristiwa yang benar-benar terjadi saat itu dan karena faktual jadi beritanya itu lebih update seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan seperti itu atau mungkin laporan kepolisian dan sebagainya oke so I got your point when we talk about fact here we have what we call by scientific process scientific work jadi ada kegiatan-kegiatan tersebut yang masuk ke dalam kajian scientificnya ada nilai ilmiah di dalamnya ada pembuktian bahwasannya hal tersebut memang it is really fact itu merupakan fakta oke yang lain silahkan yang belum ada suaranya dari tadi siapa ini yang konsisten sekali bersembunyi siapa Pak Ajis atau siapa atau sudah tidak bergabung yang kemarin itu cowok yang ini siapa Mr. Nabil namanya tahu Pak Idris Pak Idris itu sampai hari kedua ini tidak ada ininya sama sekali ya ya sudah lah itu keputusannya masing-masing oke kemudian ada hal lainnya yang perlu kita ketahui kaitannya dengan re-context Bapak Ibu dan setelah Anda sudah belajar tentang banyak aspek banyak re-context dan sekarang kita berbicara dengan model strategi dan juga approach yang Anda akan menggunakan sementara re-context yang paling bagus yang paling membuat para peserta didik atau para siswa itu tertarik untuk mempelajari re-context itu model pembelajaran apa strategi pembelajaran yang bagimana pendekatan pembelajaran yang bagimana ada yang bisa ini Syah silakan siapa silakan Miss Nina come on no 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 ok Mr. Bambang ok you have you're learning material here it is about re-context and then you're going to deliver here re-context to your students yeah so what is it the best learning model the best learning strategy or approach that you're going to use to teach them about re-context come on silakan Mr. Bambang mengenai strategi pengajaran re-context ini kalau untuk siswa kita SMK sekali lagi konteks SMK 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 kita menyuruh berdasarkan pengalaman saja pengalaman pengalamannya karena anak-anak ini apa ya tengah rekreasi juga sama keluarga atau itu kemana kejahat kemengah atau kemana baginya yaitu caranya suruh menceritakan lagi to retail to retail based on their experience itu nanti saya suruh buat cerita based on on story dasarkan pengalaman masing-masing secara individu one by one nanti kalau tidak pakai blog anak-anak ini maju satu-satu menceritakan jadi conversation maju ke depan satu-satu menceritakan pengalaman sendiri-sendiri tapi tetap yaitu menggunakan general structure-nya apa language feature-nya apa begitu urut-urutan general structure-nya yang tadi yang orientation event reorientation itu dijelaskan dulu dipaparin selesai kalau sudah selesai kita kasih contoh juga habis itu anak-anak dikasih berapa waktu berapa menit atau ini ya nanti buat cerita dan haji satu-satu itu menurut strategi saya kalau di kelas estimulasinya yaitu tadi kita kasih contoh juga tentang cerita orang lain cerita orang lain seperti ini kalian membuat cerita juga didasarkan pada pengalaman kamu sendiri-sendiri tidak boleh sama itu masing-masing orang punya cerita harus menceritakan tentang pengalamannya sendiri-sendiri kita boleh menyetek seperti itu kalau di lapangan kita di kelas oke terima kasih banyak Mr. Bambang sharingnya karena untuk yang level SMK saya kira masing-masing tentunya juga disesuaikan untuk yang pembidangan mereka jadi kaitannya misalnya tentang personal recount harus merujuk kepada bidang apa yang mereka geluti ketika misalnya berbicara tentang historical recount juga harus tentang sejarah yang sesuai relevan dengan pembidangan mereka di SMK kalau misalnya if it is randomly about okay you're going to retell your story while visiting the tourist attractions relevan sih antara yang mereka ceritakan dengan sekolah dengan jurusan dengan bidang yang mereka gelutikan dipertanyakan akan tetapi kalau misalnya SMK tersebut misalnya kaitannya dengan multimedia so they're going to tell untuk yang personal recountnya misalnya tentang pengalaman mereka kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan multimedia and then when we go with the fact factual so it will be referred also with the multimedia itself jadi masih dalam satu kerangka begitu juga untuk yang historical recount historical recount it will be the history about what is it the multimedia the expert of multimedia the product of the multimedia jadi seperti itu harapannya Mr. Bambang agar English for specific purpose-nya itu benar-benar kelihatan memang sudah benar-benar relevan untuk SMK sesuai dengan bidang mereka masing-masing begitu ya Mr. Bambang ya oke yang lain ingin mencoba siapa kira-kira yang belum saya dengar suaran oke come on Miss Maula silahkan Miss Maula pengalaman saya yang mengajarkan text recount yang pertama I describe the goal of the material pertama saya sebelum saya memulai saya menjelaskan tujuan belajar itu account itu apa dan saya menjelaskan juga jenis-jenis text recount yang fakta dan yang tadi historical jadi anak kami saya arahkan dia mau pilih yang mana ketika saya memberikan tugas mau pilih yang fakta atau mau pilih yang historical kalau yang fakta ada berbagai pilihan lagi dia mau menceritakan dirinya sendiri atau mau menceritakan tentang orang lain dia sendiri berarti dia pengalaman dia tentang liburan atau tentang musibah atau tentang kejadian apapun yang itunya fakta kalau sejarah kalau dia ambil dari teks atau dari internet untuk menikkan sikap satu yang saya akan nilai adalah sikap tentang kejujuran jadi ketika dia membuat laporan tentang sejarah dia harus mencantumkan sumbernya dari mana itu apakah dia dari internet apakah dia dari buku itu untuk materi ini untuk saya dan anak-anak adalah poin yang tertinggi karena untuk sekarang itu anak-anak banyak sekali gampang banget mengambil materi dari mana tetapi sumbernya tidak jelas jadi di situ saya tadi APK dengan HOP tadi jadi walaupun dia mungkin bahasanya kurang baik tata bahasanya kurang baik tetapi saya menghargai dari kejujuran jadi pertama dari kejujuan yang kedua dia pilih mau yang akta atau yang sejarah kemudian yang ketiga dari karakternya saya menginginkan kejujuran dari siswa tersebut jadi yang keempat selain penilaianya dia berupa laporan mungkin tekstur tulis tapi juga dia bisa membuat dalam bentuk video jadi ada pilihan karena untuk masa pandemi ini pengalaman saya selama mengajar setahun ini siswa tidak bisa siswa tidak bisa digeneratifkan misalnya kamu harus tertulis saja atau kamu harus kirim video saja karena masing-masing siswa itu ada kadang ada permasalahan yang berbeza di setiap ketika saya mengajarkan satu materi jadi saya berikan kebebasan apakah dia boleh tertulis atau video tentunya penilainya nanti berbeda itu saya utarakan semuanya jadi supaya jelas dan transparan guru selama pandemi ini mengajarnya bagaimana penilaianya bagaimana kemudian ketika ada siswa mengalami kesulitan jadi kita tahu apa sih penyebabnya saya kira itu Pak untuk masalah teks pengalaman saya selama beberapa bulan ini mengajar materi itu seperti itu terima kasih oke terima kasih banyak Mish Maulah luar biasa sekali 25 of teaching experience tidak ini tidak meragukan lagi apa yang sudah dipaparkan beliau tadi jadi segala bentuk ini segala bentuk permasalahan saya kira dari 25 tahun itu sudah pernah dihadapi oleh Mish Maulah kemudian ketika pandemi sekarang benar konteksnya tadi ketika memberikan penjelasan kepada para siswa ketika memberikan tugas kepada para siswa tentunya juga harus disesuaikan dengan keadaan yang sekarang tapi yang saya sampaikan tadi Mish Maulah mohon nanti ketika memberikan tugas kemudian ketika akan delivery untuk learning materialnya itu harus sekali lagi fokus pada bidang sesuai dengan kejuruannya itu kemana sehingga nampak English for specific purposesnya kemudian saya sangat setuju sekali kaitannya dengan oke tidak apa-apa bahasanya agak random sedikit tapi dia jujur jadi itu saya kira merupakan keputusan yang bijak keputusan yang bijak karena itu kaitannya juga dengan penguatan pendidikan karakter percuma bahasanya sudah wah udah ngalah-ngalahin profesor dan lain sebagainya tapi it is not their own creativity jadi bukan hasil dari kreativitas mereka sendiri saya kira poinnya sangat bagus sekali gitu ya Mish Mola ya oke ada lagi yang ingin menambahkan yang lain Bapak Ibu kalau tidak ada kita akan langsung saya akan langsung membacakan LK hari kedua and then you gotta answer it you gotta write it down and then you have to submit it to our learning management system ada yang ingin ditanyakan kalau tidak ada kita langsung ke LMS kita langsung ke LMS nanti saya akan memberikan pertanyaan kemudian nanti akan dijawab melalui LMS oleh Bapak dan Ibu guru semua ada yang ingin ditanyakan sudah tidak ada ya karena 8 menit lagi waktu tersisa saya kira langsung saja you may write down the question or simply get the point of the question and then try to answer it oke jadi silahkan untuk pertanyaannya boleh ditulis atau silahkan pahami saja pertanyaannya kemudian apa yang ditugaskan ya dewas saya serahkan kepada Bapak dan Ibu guru semua oke the question untuk lembar kerja hari kedua pelatihan ya the question it will be about you are going to make ya you are going to make the scenario about ya text that consisting ya that consisting personal recount yeah and then also historical recount text ya okay one more time you gotta create text that consists of personal recount text and then historical recount text that will be the question and then second one yeah second one from the two texts that you created ya from personal recount text and a historical recount text you're going to make it you're going to make it relevant yeah you're going to make both of the texts here relevant yeah and then I don't care how you're going to make it relevant between personal recount and then historical recount that will be the student assignment for the second day of our virtual English training sudah cukup jelas ya Bapak Ibu jadi itu yang akan menjadi LK hari kedua Bapak dan Ibu Guru kemudian kita langsung masuk ke dalam LMS ya kita akan langsung masuk ke dalam LMS mohon izin share screen Bapak Ibu oke oh iya sudah bisa masuk ke dalam LMS semua kan Bapak Ibu karena pengumpulannya pengumpulannya wajib melalui LMS sudah bisa masuk semua ya Pak saya belum ada akunnya sampai sekarang tadi sudah dikirim lagi maaf sudah dikirimin lagi di Excelnya di Whatsapp sudah ya sebelum mulai ini saya lihat belum sudah bisa terlihat Bapak Ibu oke sudah ya Mr. Nabil sudah kelihatan ya sudah sudah Pak oke Bapak Ibu jadi ini saya updatekan sekali lagi modul patihan PKP itu ada dua modul PKP SMK kemudian ada pembelajaran HOTS itu nanti silahkan segera untuk di-download bagi yang belum kemudian bahan tayang ini ada PPK dan GLN kemudian ada penyusunan soal HOTS kemudian untuk lembar kerja nanti Mr. Nabil bagi teman-temannya yang kurang paham nanti silahkan lembar kerja PKP nanti saya akan buatkan link untuk mengumpulkannya di sini ya oke sekali lagi saya nanti akan membuatkan link untuk mengumpulkan lembar kerja PKP itu di sini ya jadi nanti akan ada tempat submit dan nanti untuk bentuk pengumpulannya itu file apapun bisa ya jadi nanti bisa menggunakan PDF Word dan lain sebagainya kemudian untuk yang video pelatihan pertama video pelatihan pertama bagaimana progresnya Mr. Nabil ya udah di-share Pak kemarin di grup WhatsApp oke mari kita cek kalau gitu ya kita cek hasil sharing dari Mr. Nabil kemarin oke kita lihat yang baru hadir hanya 12 orang jadi masih banyak yang belum ada Miss Maula thank you for commenting Miss Maula kemudian oke ini merupakan channelnya Mr. Nabil Bapak Ibu jago Inggris ya jadi yang belum subscribe nanti ini ya yang belum subscribe nanti minta tolong subscribe ya karena sudah 300an sekian ya sebentar lagi seribu lah insya Allah oke ini untuk Mr. Nabil kemudian ada Miss Dias terima kasih ada Miss Nosta Kalista ada Miss Ilha Priyani ada Miss Siti Suharia Mawadah Sadia Miss Lili Adriani Farzuniati Agata Rina Nursanti dan Feradiana itu yang sudah ada interaksinya untuk hari pertama pelatihan Bapak Ibu dan setelah ini nanti tentunya saya akan membuat di sini video pelatihan hari kedua tinggal di klik saya di dalam LMS dan langsung masuk ke ini ke tempat Bapak dan Ibu guru untuk melakukan interaksi kegiatan pembelajaran ini atau kegiatan pelatihan ini sudah cukup jelas ya dan Mr. Nabil nanti saya akan berikan waktu sampai pukul 18 harus sudah mengumpulkan melalui LMS untuk LK hari kedua LK hari kedua LK hari ini LK hari kedua atau LK hari ini sudah harus dikumpulkan pukul 18.00 itu terakhir begitu ya semuanya Bapak Ibu dan sudah 9.28 saya kira kita akhiri sesi kedua kita pada hari ini dan besok kita juga masih tetap akan mendiskusikan secara dalam kaitannya dengan hasil LK yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru pada hari ini jadi masing-masing besok kita akan breakdown bagaimana caranya agar LK yang sudah dibuat itu benar-benar sesuai dengan yang saya harap begitu ya Bapak Ibu untuk hari ini saya kira sesi kita kita cukupkan saja terima kasih banyak sudah bergabung Miss Maula thank you for sharing ada Miss Nosta Miss Siti Miss Widia ada Miss Lily ada Miss Priska ada Mr. Sam Surijal kemudian ada Miss Sri Mulyati Miss Rina Miss Bambang Miss Morda Miss Tuti Miss Fera Miss Piki Miss Nabil Dania Putri kemudian Bahasa Inggris Miss Nina Miss Nina Miss Nina Miss Christina Nino kemudian juga ada Parzunia and then the rest of participants thank you for joining our today's training see tomorrow and I hope you're going to complete your student talks your participant talks for today and then let's hope for the best you can do your recount based on the personnel and also historical recount and then let's end this session here by reciting Alhamdulillah together Alhamdulillah Rabbil Alamin and then the last Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Sampai jumpa kembali besok Miss Nina jangan lupa nanti Mr. Nabil harus diingatkan untuk menghubungi saya memberikan update untuk ini untuk yang sudah mengumpulkan tugasnya jadi nanti saya tunggu update begitu juga Miss Kosta nanti silahkan koordinasi sampai jumpa besok Bapak Ibu terima kasih banyak sudah bergabung hari ini mohon izin klip terima kasih Terima kasih.